Intro Saudara pencarian korban tanah longsor yang berada di desa Cihanjuang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kembali dilanjutkan. Timsar gabungan memfokuskan pencarian korban tertimbun di tiga sektor. Dalam pencarian di hari ke-6 ini, selain anjing pelacak, petugas juga menambahkan alat berat menjadi 4 unit. Korban yang sudah ditemukan saat ini berjumlah 21 orang. Sedangkan untuk piata orang yang masih dicari berjumlah 19 orang. Hari ini kalau di lokasi, kita tetap akan memainkan dengan tiga sektor, dua alat berat, satu manual. Secara teknis seperti itu, mudah-mudahan cuaca mendukung. Kemudian juga hasil hari ke-6 ini mudah-mudahan lebih banyak. Ya, bahkan kita harapkan seluruh korban yang masih dalam pencarian ini bisa kita temukan segera mungkin di hari ke-6 ini. Berapa sih yang masih data terakhir mungkin Pak? Data terakhir yang dalam pencarian itu 19. Ya, 19. Yang didapatkan? 21. Apakah ada tambahan alat berat? Ya, ada alat berat lagi. Pantauan terkini dari proses pencarian korban longsor di desa Cihanjuang Sumadang, Jawa Berat akan disampaikan langsung oleh Jurnalis Kompas TV, Noval Rabani. Noval, bagaimana dengan proses pencarian terhadap 19 orang yang saat ini masih hilang? Dan apa saja tinjauan yang telah dilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Puliono menyikapi hal ini? Baik, Harjuno dan juga Saudara bahwa pada Kamis pagi tadi saat dimulainya pencarian oleh tim Sargabungan petugas menemukan satu orang lagi korban yang saat dievakuasi sudah meninggal dunia. Dengan tambahan satu orang ini jumlah korban meninggal bertambah menjadi 22 orang. Saat ini petugas juga masih melakukan upaya pencarian terhadap 18 orang warga yang masih dinyatakan hilang. Sedangkan pada pagi tadi juga sempat ada kunjungan dari Menteri PUPR ke lokasi di desa Cihanjuang, Cimanggung, Kabupaten Sumadang ini. Menteri PUPR berharap kepada pemerintah daerah atau Sumadang ini untuk melihat izin dari adanya pembangunan perumahan di sini. Selain itu pihaknya juga akan membantu untuk upaya relokasi dan pembangunan rumah. Berikut wawancara kami dengan Menteri PUPR. Ini ada bidang kelincirnya, saya akan bikin porpailnya, pasti dengan konsultasi pedan biologi supaya dia nggak bergerak, karena ini masih bergerak. Itu yang paling dekat setelah Basarna selesai tugasnya evakuasi. Yang kedua saya dengan Pak Sekda, dengan Pemda, ke depannya ini harus direlokasi. Bila sudah mengidentifikasi berdasarkan peta geologi, yang di atas ada 132 rumah yang katanya di evakuasi belia selain yang mandiri. Yang di bawah ada 92. Ini kalau, yang di atas kan developer, saya harus selesaikan itu dengan bank, saya cek dulu. Secara prinsip, pemerintah melalui PUPR akan membantu beli itu. Kalau dia relokasi, tanahnya akan disiapkan oleh belia. BPM dah. Bila sudah belia. Itu harus. Yang kedua, perizinan, belia harus mengevaluasi itu. Mana-mana yang, walaupun sudah terizin, tapi kalau belum, harus dibutuhkan. Ini darah rawan semua. Harus keras. Tapi harus bijak. Kita semua butuh ruang untuk rumah, ya. Tapi harus dilihat yang aman. Jangan sembrono. Juno dan juga saudara, selain membantu relokasi dan pembangunan rumah untuk warga korban longsor di Desa Cihanji, pihak Kementerian Uptar juga akan membenahi lokasi ini agar tidak terjadi kembali longsor susulan. Juno. Ini pencarian telah dilakukan oleh tim Sargabungan selama 6 hari dan telah ditemukan 22 orang dengan kondisi meninggal dunia dan 18 orang hingga saat ini masih dicari. Tadi Menteri PUPR menyatakan akan membangun atau menyediakan pile untuk mencegah terjadinya bidang gelincir dan juga akan merelokasi sekitar hampir 200 rumah di sekitar kawasan Desa Cihanjuang, Sumedang, Jawa Barat. Terima kasih rekan Noval Rabani dari kawasan Sumedang, Jawa Barat.